Intro Mewakili seluruh keluarga saat eduh hamba syafa'ad dulu Pegang dan jamah tongkat gadamu demi mereka Jamahlah setiap keluarga saat eduh dalam pergumulannya Berikan kemenangan, bukakan jalan dimana tiada jalan Tuhan kau maha perkasa Engkau lebih besar dari ciptaanmu Segala sesuatu tidak ada yang melampauimu Berkati pemberitaan firman Beri kejelasan simplicity Dan your holy spirit roh kudusmu yang bekerja Sembunyikan hamba di balik salitmu dalam nama Yesus Amen Seperti yang saya katakan kadang-kadang saya bisa merasakan beban yang Anda rasakan Khususnya untuk pagi hari saya berbahasa roh Atau bangun bangun tidur Jadi saya bisa merasakan jemaat punya beban Yang sebagai gembala berjaga atas jiwa Itu Alkitabia Tapi yang tahu persis apa yang Anda gumulkan ya Yesus Tuhan Yesus saja Selain dia maha tahu, dia adalah juru selamat Hari ini saya mau menyampaikan satu judul Yang bunyinya begini Ketika dalam badai Ya ketika dalam badai Karena saya rasa ada beberapa orang sedang dalam badai Beberapakan masuk ke dalam badai Sebagian lagi sudah lewat sih Tapi hidup ini kan silih berganti Selalu ada badai baru Firman yang akan melengkapimu Juga bersama dengan saya Masmu 29 Ayat 1-11 Ada sebuah kesaksian roh di dalam diri saya Hatiku tetap damai Sekalipun dalam badai Ayo Hati kita tetap tenang Sekalipun dilanda permasalahan Ini adalah Masmur Daud Kebesaran Allah dalam badai Ayat 1 Kepada Tuhan Hai penghuni sorgawi Kepada Tuhan sajalah Kemuliaan dan kekuatan Berilah kepada Tuhan Kemuliaan namanya Sujudlah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kekudusan Stop disana dulu ada ayat Totalnya ada 11 ayat Saya baca 2 Saya jelaskan 1 pesan Ini Masmur Daud Daud yang nulis Masmur ini Masmur adalah lagu Dia nyanyi Entah apa yang dia alami Pasti Daud itu banyak sekali Mengalami gejolak dalam hidupnya Bermula sebelum jadi raja Dikejar-gejar Saul segala Masmur Daud itu relevan Karena dia bukanlah orang yang berteori Masmurnya itu keluar dari Kehidupannya sehari-hari Dan seringkali Masmur terindahnya Keluar dari lembah Lembah kekelaman yang dia lalui Daud mengalami sesuatu badai Entah apa Tetapi dalam badai itu Daud bermasmur Ini juga masmur Unik sekali ya Masmur 29 adalah masmur yang dibaca secara tradisional Oleh orang tua Yahudi kepada anak-anaknya Saat apa Saat ada badai di luar Atau lagi ada cuaca buruk Misalnya kalau di rumah ditutup rapat-rapat jendela segala Lalu bunyi angin Gitu mungkin ya Mungkin goyang-goyang semuanya Tiang-tiang di depan Dan bisa kelihatan dari jendela Angin menerpa seperti mau pecah Orang Yahudi tidak izinkan anaknya ketakutan Karena itu mereka langsung bacakan Masmur 29 Masmur 29 ini adalah masmur yang dekat Di dalam hati orang Israel Karena dari kecil mereka dibacakan oleh papa mamanya Makanya itu Kita yang punya anak Sedikit tambahan info disini Jangan suka bagi-bagikan yang negatif Nanti mereka tubuh dewasa punya gambar diri yang salah Lebih celaka lagi kalau punya gambar Tentang Tuhan yang tidak benar Janganlah kita pesimis kalau sama anak Bagaimana apakah saya harus pura-pura Ya kita harus bertobat dulu Jangan kita juga jadi orang yang negatif Karena ikan yang busuk tidak bisa disembunyikan lama-lama Masukan kulkas pun akan bau Kalau kita menyimpan dalam diri-diri kita Negatif spirit Kalau kita simpan dalam diri kita itu Rasa ketakutan yang tidak pernah kita serahkan kepada Tuhan Lama-lama juga akan menular ke keluarga kita Orang-orang Yahudi punya satu cara parenting yang kita bisa tiru They read Psalm 29 Yang kebacakan Masmur 29 When the weather outside is frightful Seperti lagu Christmas itu ya Ketika cuaca di luar itu buruk sekali Orang Yahudi malah justru membacakan Masmur 29 Ketika ada guntur gemuruh Mereka ingatkan anak-anaknya Itu hanyalah Itu hanyalah ciptaan Allah Di balik guntur dan halilintar itu Ada yang lebih berkuasa Guntur dan halilintar itu hanyalah bersinnya Tuhan Gitu lah kira-kira kalau bahasa sehari-hari kita Itu bukan apa-apa Bahkan suara Tuhan lebih hebat Ketika mereka dewasa mereka tidak takut lagi Kecuali takut akan Allah Makanya itu lihat ayat pertama Kepada Tuhan Hai penghuni sorgawi Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan Ada kata kepada Tuhan Kata Tuhan disini saya hitung Iseng-iseng saya hitung Ternyata di dalam sebelas ayat yang nanti kita baca semua Kata Tuhan disebut 18 kali Lebih banyak dari ayatnya Apa-apa Tuhan Jadi itu anak-anak Yahudi Gak heran keturunan Abraham diberkati Tidak heran keturunan Keturunan Daud itu berani Kalau kita lihat sejarah Israel di kepung kanan kiri Mereka gak ketakutan Mereka berharap sama Tuhan Dari kecil sudah digembleng begini Jangan takut sama ciptaan Atau apapun yang kau lihat Yang kau rasa Yang kau dengar Panca indera Yang gak kelihatan itu penghuni sorgawi Lebih besar, lebih banyak, lebih nyata Kita diajari lewat firman ini Untuk kita itu berada di musyawara Allah Badan kita bisa ada di dunia Tubuh jiwa Tapi manusia roh kita itu Harus kita jaga dalam hadirat Allah Manusia roh kita itu lebih perkasa Yang menyertai kita itu lebih banyak, lebih nyata Seperti Elisa berdoa agar gehasi Hambanya itu dicelikan matanya ketika dia ditepung oleh Oleh lawan Israel Waktu itu beliau melihat gunung itu Dipenuhi dengan kereta-kereta berkuda dari sorga Penghuni sorgawi itu Bicara tentang Di dalam alam roh Pertolongan Tuhan itu ada Dan yang kita lihat sekarang di depan ini Bukan satu-satunya realita Dunia ini sebenarnya Bukanlah Bukanlah Yang terbesar Tapi ada satu Satu keadaan Yang jauh lebih besar daripada yang kita lihat Dan bisa kita rasa Penghuni sorgawi mengarahkan kepada Mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu menempatkan diri di hadirat Allah Kita harus belajar beriman tanpa melihat Dan kalau kita mendengar janji Tuhan Langsung responi Percayalah Tuhan kita sekalipun gak kelihatan dia nyata Dan dia berkuasa Kepada Tuhan Hai penghuni sorgawi Yang menyertai kita yang gak kelihatan lebih banyak Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan Tuhan disebut Delapan belas kali Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Waktu dalam badai Justru harus sengaja untuk memberi kemuliaan kepadanya Jangan berikan kemuliaan kepada persoalanmu Waduh mati aku Loh kok begitu pengakuannya Kenapa kita berikan kemuliaan kepada setan Setan kamu pasti akan bisa hancurkan saya Atau bahkan beberapa orang sudah percaya Setan sudah telah menghancurkannya Dia berkata Siapa bisa tolong aku Habislah aku This is the end Sudah kiamat nih Hidupku sudah berakhir Lalu sedih lalu depresi Dan bahkan mau bunuh diri Jangan berikan kemuliaan kepada setan Pada waktu kita diterpabadai Saat itulah iman dibutuhkan Nah buat apa punya iman Kalau fine-fine saja Iman itu paling dibutuhkan di saat-saat kritis Bukannya justru ketika kita dalam persoalan Kita semakin butuh Tuhan Sebenarnya enggak sih Sebenarnya ada masalah atau enggak Kita tetap butuh Tuhan Tapi kan lebih terasa butuh ya kan Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Kata berilah disitu to give It's a deliberate act Atau sebuah tindakan yang nyata Sebuah perbuatan yang disengaja Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Justru akui firman Dengan kita mengakui firman Kita tidak memberi kemuliaan kepada setan Kita memberi kemuliaan kepada Tuhan Kita mengakui apa yang Tuhan sanggup lakukan Bukan apa yang setan Akan lakukan Bukan apa yang setan ingin lakukan Tapi apa yang Tuhan Mampu lakukan untuk kita Sujudlah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kekudusan Kata sujudlah disini itu Menunjukkan suatu Menggambarkan sebuah postur tubuh Orang tersunggur Itu berarti penyerahan Penyerahan diri Submission Subordination Dalam bahasa Inggrisnya Atau belajar untuk Menundukkan diri Dan menundukkan Kemauan kita Kehendak kita Ini menundukkan hati kita Kepada Tuhan Dan pikiran Mencium kaki Tuhan Sujudlah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kekudusan Waktu kita Diterpabadai Kita sedang Mengalami tekanan Kalau kita Tidak tahu Harus berbuat apa Apa-apa Lakukan yang satu ini Tidak pernah salah Serahkan Kehendakmu kepada Tuhan Rasanya Tidak terpengar Memuji Pujilah Tuhan Karena bukan Kehendakmu Dan kehendakku yang jadi Tetapi kehendak Allah Yang terjadi Bukankah firman berkata Pujilah Tuhan Dan bersyukurlah Dalam segala keadaan Waktu kita disakiti Rasanya mau balas Orang itu Tapi firman Tuhan berkata Berikan Pipis satunya Sesusah-susah Kita itu mengampuni Jangan berhenti Sampai pengampunan Belajar memberkati musuh kita Karena Tuhan selalu benar Dan gak pernah merugi Orang yang melakukan Kehendak Allah Berhenti Rukinya cuma Dalam perasaan Kok enak Orang itu Aku berkati Dia begini Begini sama aku Kenapa aku harus Ampuni Dia tidak mau berubah Ruginya itu Digembar-gembor Dan dibesar-besarkan Dalam jiwa kita Tapi orang yang melakukan Kehendak Tuhan Sesungguhnya Tidak pernah rugi Dalam realita Rugi apa Karena itu Mengundang Penyertaan Allah Orang yang kita ampuni Berubah gak berubah Itu urusan dia Tapi kalau kita mengampuni orang itu Kita yang berubah Kita yang diberkati oleh Tuhan Kita yang gak jadi Stres dan depresi Gara-gara itu Tidak penyakitan Ketika kita Dalam kondisi Tidak menentu Rasanya mau meninggalkan Tuhan saja Udah kembali ke kehidupan lama Atau jalan pintas Tidak Saya lebih baik sabar Lebih baik menderita Lebih baik miskin Di hadapan Allah Daripada menghalalkan Segala cara Karena dengan demikian Saya masih empunya Kerajaan sorga Rasanya itu Bertubi-tubi Kita itu seperti Babak belur Tapi kita tetap pegang teguh Pada prinsip kebenaran Lihat nanti ya Pada saat hari Tuhan menolong kita Kita gak perlu dibulikan lagi Kita tinggal menerima pahala Tapi coba Pertimbangan mereka yang ketika Dalam tekanan meninggalkan Tuhan Waktu nanti pertolongan datang Mereka gak layak menerima Seperti esau Mau dengan nangis pun Dengan terseduk-seguk Dengan merengek-rengek Dan dengan merontah-rontah Pada saatnya Dia harus menerima Hak kesulungannya Dia ditolak mentah-mentah Jadi sebenarnya Orang yang Sujud kepada Tuhan Ketika dalam masalah Itu nanti Di dalam hidupnya Jauh lebih diberkati Dan in the long run Jauh lebih berguna Jangan pernah kita itu Mengambil keputusan gegabah Atas kondisi sementara Makanya Orang dalam tekanan Harus bersabar Di kaki Tuhan Sujudlah kepada Tuhan Lalu ditambahkan Dengan berhiaskan kekudusan Berhiaskan kekudusan Kekudusan Dan berhiaskan kekudusan Dalam bahasa Inggrisnya In the beauty of holiness Bukan berhiaskan kekudusan Semata-mata Tapi kekudusan itu Seperti permata Kekudusan itu Seperti jewelry Atau seperti Perhiasan yang berharga In the beauty of holiness Itu dicampurkan dua kata Beauty and holiness Keindahan Beauty atau kecantikan Keindahan dengan kekudusan Rasanya Jarang ya Orang itu ngeperkan berdua ini Jarang sekali orang menjodohkan Yang kekudusan dengan keindahan Yang namanya kekudusan itu biasanya sakit Ini kan pikiran kita sebagai manusia Aku harus jaga kekudusan itu Bayar harga Salibkan daging Rasanya seperti mengekang nafsu Rasanya itu gak happy begitu Ayat ini aneh sekali Kekudusan itu dianggap sebagai manisan Kekudusan itu dianggap manis sekali Enak sekali nyaman Tergantung dari sisi mana Berjina enak Ya bagi orang yang mengejar nafsu Tapi setelah itu kan Seperti makan roti yang manis Lalu jadi duri Di tenggorokannya Jadi kanker kemudian Tetapi kekudusan itu seolah-olah susah di depan Enggak Enggak Saya tetap akan setia Apapun terjadi Saya tetap akan setia Tapi gara-gara itu Manisnya di belakang Aduhai luar biasa Seumur-umur Sampai hari akhir Hidupnya Rumah tangganya utuh Bahkan rumah tangganya Sangat-sangat indah Rumah tangganya itu Hubungan dalam rumah tangganya Pernikahnya begitu manis Seperti madu sorgawi Yang diperbaharui Anak-anaknya diberkati Semua turun-temurun Jadi orang-orang besar Dan menguasai bumi Memang susah di depan Kayaknya berkata Tidak itu ada harga dibayar Tetapi ujungnya itu Perhiasan semua Itu indah semuanya Turun-temurun Menuai dari ketaatan Sang ayah Atau sang ibunya Tergantung dari sisi mana Anda melihat Alkitab mengatakan dengan jelas Ketika dalam badai Jangan kompromi Kalau dalam tekanan Dalam persoalan Apalagi ya Persoalan atau Problemnya Tidak pernah Tidak kunjung selesai Itu yang melatih Otot stamina Rohani kita Rasanya ini Kapan aku keluar Dari persoalan ini Rasanya itu Kita garu-garu kepala Tiap hari itu Kita elus-elus Dada dan berkata Kapan ya Tuhan Bila-bila manakah Engkau akan menolong aku Kalau seperti itu Hati kita Jangan tergoda Untuk marah Pada saat kita gak tahan Desperado putus asa Cepatlah cium tanah Kiasan saja ya Atau sumbuan gak apa-apa Harafia proskuneo Atau tersungkur Biar hidung dan Yang namanya Dahinya ini Melekat ke tanahnya Lalu disitu Sembahlah sujuk pada Tuhan Dan serahkan kembali Kehendakmu padanya Serahkan kemauan Pikiran hati Seluruh hidupku Serahkan tubuhku Sebagai persembahan Yang hidup Dan yang berkenan Kepadamu Tuhan aku mau memberontak Rasanya Tapi aku tidak akan Izinkan kakiku lari Hari ini Aku tekuk kakiku ya Tuhan Aku buat dia berlutut Bersujud di hadapanmu Bukan kehendakmu Tapi kehendakmu jatuh Jadi aku menunggumu Sampai engkau menolongku Aku tidak kemana-mana Aku tetap setia Wow Itu nanti Ujungnya berhiaskan keputusanmu Jangan lari justru Jangan lari justru Ketika dalam masalah Justru lari mendekat Karena itu penting sekali Di dalam badai kita harus menyembah Tuhan Dan kita harus belajar menundukkan diri kepadanya Bukan justru lari Dan ngurtad dari jalannya Itu dia Di dua ayat ini kita baca Kita mengerti sekarang Dalam badai apa yang harus kita lakukan Sembahlah dia Dalam badai apa yang harus kita lakukan Sujud kepadanya Alias Tundukkan dirimu dan hidupmu di bawah kakinya Jangan turuti hawa nafsu Jangan halalkan Segala cara Jangan cuti dari hadirat Allah Ayat 3 Suara Tuhan di atas air Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar Berhenti di ayat 3 sebentar Gajib bawahi suara Tuhan Saya hitung lagi di sebelas ayat ini Kata suara Tuhan Di ulang 7 kali Kalau kata Tuhan 18 Suara Tuhan 7 kali Berarti sangat key atau sangat kunci Ketika seseorang di dalam badai taufan kehidupan Dia harus belajar mendengar suara Tuhan Dan mendengar suara Tuhan gak boleh sekali Berkali-kali berulang kali Karena manusia itu cenderung lupa Apalagi kalau dia lagi tertekan jiwanya Wah Sangat gampang menguap Sangat gampang menguap suara Tuhan itu Karena kita mudah untuk ragu Bimbang apa iya apa iya Itu suara ku atau bukan Kalau orang stres kan begitu Bukan hanya orang stres begitu Tetapi sekalipun suara Tuhan dengan jelas dan gamblang Pun kita bisa bimbang dan ragu lagi Ketika kita lihat fakta Di lapangan Ketika kita mempertimbangkan realita Loh kok beda dengan suaranya Makanya suara Tuhan diucapkan 7 kali Selain itu ketika seseorang Menghadapi sebuah tantangan Tidak mudah dia dengar suara Tuhan Pada saat hatinya gelisah Coba dengar suara Allah Elia aja seorang nabi yang begitu peta Dia harus melewatkan semua Goncangan api Angin Gempa Baru sepoi-sepoi basah Baru dia dengarkan suara Allahnya Dengarkan suara Tuhan itu gak bisa Masuk sekali ke ruang doa Langsung dengar Bisa kalau di hari-hari biasa Tapi di hari-hari susah Kadang-kadang kita perlu lebih lama Atau berulang kali Masuk lagi ke klosetnya Doa lagi sembayang lagi Doa lagi doa kembali Makanya suara Tuhan disini Diulang-ulang 7 kali Sampai kau mendengar suaranya Atau kalau sungguh sudah mendengarnya Jangan ragukan Camkan Ini kan bahasa Alkitab ya Camkan lah Yesus sering berkata begitu Camkan Jangan hanya Masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Camkana itu Masuk telinga kiri Gak usah keluar telinga kanan Langsung masuk ke hati Mulai memenuhi pikiran Membaharui akal budi Dan lakukan Laksanakan Dan hidup berdasar dengan prinsip itu Hiduplah dalam percaya Suara Tuhan Coba kita lihat sekarang Suara Tuhan itu seperti apa ya Mulai kita sekarang baca ke bawah Suara Tuhan di atas air Ala yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar Ayat 3 ini ada dua macam Suara Tuhan di atas air itu Pertama-tama seperti Kejadian pasal satu Roh kudus melayang-layang Di atas permukaan air Bumi belum berbentuk Kejadian pasal pertama Lalu dengarlah suara Tuhan Jadilah terang Maka terang pun jadi Suara Tuhan di atas air itu ya Itulah yang seperti sepoi-sepoi basah Seperti ada sebuah hadirat Yang begitu lembut Gak perlu teriak-teriak Firmannya jadi Tapi Allah yang mulia juga mengguntur Tuhan di atas air yang besar Kadang Tuhan bisa bicara kepada kita Di atas air yang biasa dan tenang Suara sepoi-sepoi basah Tapi selalu sesuai firman Tidak pernah melanggar firmannya Tapi kadang-kadang Tuhan juga bicara Di atas air yang besar Suara Tuhan itu bisa mengalir Lewat air kecil Air tenang Suara Tuhan juga bisa terjadi Lewat air besar Atau air yang deras Tuhan bisa bicara dengan cara audible Bisa Tapi selalu sesuai firmannya Tuhan bisa bicara Lewat mimpi penglihatan Bisa Malah justru bangsa Israel Kurang mendengar suara Tuhan Di zaman-zaman tertentu Zaman-zaman hakim-hakim itu Sebelum Samuel Si anak kecil itu Menjadi nabi yang diurapi Penglihatan Tuhan Penglihatan dari Tuhan Jarang kata firman Bisa Bisa lewat teman kita Yang menentun kita Dalam segala jalan kebenaran Yang tuntun kita Ke arah yang salah Yang pengaruhi kita Untuk rusak Itu adalah Kutusan setan Kutusan Tuhan Tapi yang selalu Tuhan akan bicara Lewat firman yang kita baca Lewat konbah Tuhan bisa bicara Dengan cara yang lembut Settle Atau dengan cara Seperti submarine Atau seperti Kapal selang Tapi Tuhan juga bisa bicara Seperti kapal pesiar yang besar Suara Tuhan itu Penuh kekuatan yang pasti Ada power In his voice Jangan bergantung Dengan kekuatan manusia Suara Tuhan penuh kekuatan Suara Tuhan penuh semara Ayat 4 bicara tentang Hak kekat suara Tuhan Itu sendiri penuh urapan Suara Tuhan itu penuh dengan kuasa Tuhan bicara sesuatu terjadi Makanya jangan bersandar Pada pengertian sendiri Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar Kepada pengertianmu Sendiri Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Lebih baik Percaya suara Tuhan Daripada percaya Suara Sendiri Waktu dalam masalah Jangan Kemana-mana Lari-lari Cari opini What do you think What do you think Cari dulu What God thinks What God says about you What God is saying About your situation Daripada cari Cari kemana-mana Lari ke seluruh kampung Cari opini manusia Mending cari dulu Apa yang menjadi firman Tuhan Dalam situasi ini Tuhan ngomong apa Tuhan bilang apa Tentang keadaan ini Apa kata firman Tentang dirimu Suara Tuhan itu penuh kekuatan Rahasia kekuatan Bukan pada suara manusia Suara diri sendiri Jangan hidup Berdasarkan feeling Atau perasaan Perasaan itu bisa menipu Kadang-kadang Tidak ada kuasa Bagi orang yang hidup Dari perasaannya Orang benar Hidup dari iman Hidup oleh iman Bukan oleh perasaan Ayat 5 Suara Tuhan mematahkan Pohon aras Pohon aras Bahkan Tuhan menumbangkan Pohon aras Libanon Itu bukti kuasanya Digambarkan dalam sebuah kiasan Pohon aras Libanon Pohon aras Seperti pohon jati Keras Kuat Mana bisa Coba lihat Kalau ada pintu Didobrak Ditendang Begitu Dipaksa buka Itu paling Gak Itunya Gak Pintunya Atau Itunya ya Yang Tapi pintu itu sendiri utuh Kalau terbuka Itu karena koyak Pada enselnya Bukan kayunya Susah sekali Membelah kayu Seperti itu Suara Tuhan bisa membelah Apa yang manusia katakan Mustahillah Laut merah pun dibelah Apalagi kayu aras Tapi kalau belum Langsung terbelah Di depanmu Janganlah kembali ke Mesir Hai Israel Berdirilah disitu Seperti kata Tuhan Padamu Sehari ini kau akan Diam saja Dan melihat Pertolonganku Ia membuat Gunung Libanon Melompat-lompat Seperti anak lembu Dan gunung Sirion Seperti anak banteng Kalau lihat gunung itu Seperti Wah ya Kalau kita Gunung yang tinggi sekali Orang yang takut tinggi Jangan kesana Wow Luar biasa Itu kecil Gunung itu kutu Bagi Tuhan Bangsa Israel Anak Yahudi Sudah dilatih dari kecil Untuk tidak terpukau Dengan ciptaan Kecuali Terkagum-kagum Akan menciptanya Kalau dia lihat gunung Dia menguliakan Allah Kalau kita lihat gunung Wow kita sembah Kita kira Gunung itu keramat Itulah bedanya Kenapa anak Abraham diberkati Kenapa anaknya Yaakub Diberkati Kenapa anak keturunan Daud itu berani Dan diurapi Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat Seperti anak lambu Suara Tuhan Menyemburkan api Ayat 7 Mau tau Kalau itu suara Tuhan Tau bukan Tiba-tiba Hati kita berapi-api Kalau sampai kita Mendapat sebuah rem Lalu hati kita Seperti melompat Seperti ada kangguru Di dalamnya Seperti bukata Nah Itu Tuhan lagi Bicara itu Meskipun anda ragu Iya gak ya Iya gak ya Karena kita kan gak pasti Suara Tuhan Menyemburkan nyala api Orang waktu berjalan ke Emmaus Dua murid Yesus Mereka gak tau itu Yesus Karena Yesus kan Di dalam tubuh kebangkitan Bisa berubah-ubah Tapi orang gak bisa Salah tangkap Kalau itu Tuhan Karena ketika Tuhan Ketika Tuhan berbicara Kepada mereka Mereka berkata Itu pasti Tuhan Ketika Tuhan tiba-tiba Lenyap dari Dari depan mereka Setelah memberikan Roti dan Minuman kepada mereka Mereka berkata Itu tadi guru Karena waktu dia berbicara Hati kita berkobar-kobar Mau tau gak Suara Tuhan itu Seperti apa rasanya Seperti Dari ayat-ayat Begitu banyak Ada beberapa ayat Tiba-tiba melompat Berbicara secara spesifik Secara pribadi Seperti Menemplak aku Kadang-kadang menegur Kadang-kadang menasihati Tapi terkadang pula Meneguhkan Memberi konfirmasi Tapi suara itu Juga harus dijaga Api pun bisa padang Harus dijaga Makanya itu Dengarkan tujuh kali Berkali-kali Setiap kali Ulang lagi Selalu kembali Ke suara Tuhan Ketika mulai luntur Rasanya suara Tuhan Dalam diri kita Suara dunia Lebih keras Dan lebih bising rasanya Balik lagi Kembali lagi Sampai suara itu Kembali berapi-api Suara Tuhan Membuat padang gurun Gemetar Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar Padang gurun Gak langsung di airi Tapi kalau Tuhan berbicara Itu akan membetar Tahu gak Mungkin anda sedang mengalami Padang pasir rohani anda Padang gurun Masa paceklik Gak tau ini Muter-muter sahara Selalu oasis semuanya Hanyalah PHP Pemberi harapan palsu Setiap kali kelihatan Disitu kayaknya Ada satu mata air Ada satu badan air Saya kesana Eh ternyata hanya pasir Saya ingatkan ya Ini juga suara Tuhan Tangkaplah dari mulut saya Pandang belantara Yang kau alami sekarang ini Ini bukan destinasi Ini transit Transit saja Anda akan keluar Jangan gemetar Sama padang gurun Kalau anda punya suara Tuhan Padang gurunnya yang gemetar Di depan anda Yang berkuasa siapa Bukan orang yang Yang punya pengetahuan Bukan orang yang positif Pikirannya Bukan orang yang punya Koneksi Punya pendidikan Pendudukan Yang berkuasa Ketika padang belantara Menerpanya Ketika hadat Badataufan Datang Adalah orang yang punya suara Tuhan Ayat 9 Suara Tuhan membuat Beranak rusak Betina yang mengandung Betapa gentle ya Keras juga mungkin ya Sampai kaget Terkejut beranak Tapi juga bisa diartikan Tuhan itu begitu lembut Sampai membuat Seorang Ibu Dalam hal ini Hewan Untuk bisa melahirkan Dengan sempurna Bahkan hutan Digundulinya Dan di dalam baiknya Setiap orang berseru hormat Di ayat 9 Suara Tuhan Dari kiasan tadi Sudah masuk ke umat Dalam baiknya Anda dan saya Itu dalam hadirat Allah Termasuk saat itu bersama Orang-orang berseru hormat Artinya Ya Tuhan Aku menghargai Engkau lebih Dari Apapun yang kulihat Tuhan itu begitu lembut Begitu personal dia Dia membantu Rusah Untuk melahirkan Dan bahkan Dia membantu Umatnya Seperti seorang Butler Seperti seorang pelayan Tuhan itu baik ya Suara Tuhan itu Tidak nakut-nakuti kita Suara Tuhan itu Membuat kita Deliver Atau delivery Membuat kita bisa Bisa Menghasilkan Tuhan bersemayam Di atas air bah Wah ini suara besar Tuhan bersemayam Sebagai raja Untuk selama-lamanya Ayat 11 Tuhan kiranya Memberikan kekuatan Kepada umatnya Tuhan kiranya Memberkati umatnya Dengan sejahtera Ayat 11 Ini penutupan Anda perhatikan Ada dua Kado dari Tuhan Di situ Yaitu ketika Di dalam badai Tuhan berikan dulu Apa? Kekuatan Tuhan kasih kekuatan baru Tidak tentu Ada mujizat langsung Ya atau jawaban Gimana Tetapi yang pasti Orang yang mencari Tuhan Saat masalah Orang itu Pasti memperoleh Kekuatannya Itu sudah Tidak perlu Dibantah Lalu ada janji Yang indah Tuhan kiranya Memberkati umatnya Dengan sejahtera Kita dikasih kekuatan Di tengah Atau di dalam badai Dalam badai Diberi kekuatan baru Tapi nanti Waktu kita keluar Dari badai itu Kita diberi Damai sejahtera Ini yang saya sebut Strength In the storm But peace After the storm Inilah janji Tuhan Bagi orang-orang Yang setia Dan sujud Di bawah kakinya Sampai badai itu Berlalu Tiga poin ini Tolong dijadikan Rangkuman Ketika dalam badai Nomor satu Sembala Tuhan Dalam penundukan Diri kepadanya Ingat Kata Tuhan 18 kali disebut Itu bukan Iseng Atau kebetulan Always Tuhan 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 Segalanya Tuhan Jangan Megahkan Persoalanmu Tapi Tuhannya Dua Dengarlah suaranya Yang penuh kuasa Atau Sepoy-sepoi basah Sama aja Pokoknya dengarkan Tapi saya gak pernah Dengar suara Tuhan Tapi apa yang hatimu katakan Dalam firmannya Nah itu juga harus Anda perhitungkan Itu sepoi-sepoi basah Adang-adang suara Tuhan Bisa dengarkan nyata Lewat nabi Lewat nubuatan Boleh lah Tapi sekalipun Misalkan sekarang Di akhir dari saat ini Bersama Kalau saya tidak menyebut Anda dalam hikmat marifat Tetap roh kudus Sudah berbicara Dan sedang berbicara Kepada Anda Sepoy-sepoi basah itu Semua kita mengalaminya Itu namanya The Holy Spirit's Inner testimony in you Kesaksian roh Di dalam dirimu Kesaksian roh kudus Ingat ya Tujuh kali Kata the voice Suara Tuhan Dituliskan Di sebelas ayat ini Terakhir Ketika dalam badai Terimalah dulu Kekuatan baru Dan damai sejahtera Setelahnya Saya suka sekali Kata damai sejahtera Di sini Umatnya dengan sejahtera Tuhan kiranya Memberkati umatnya Dengan damai sejahtera Kata damai sejahtera Di situ Shalom peace Yang artinya Tidak ada yang hilang Tidak ada yang patah Dalam segala rencana Alatasi hidupmu Kelihatan patah sekarang Itu sementara Kelihatan hilang sekarang Pasti nanti akan ditemukan Dalam Tuhan itu Semua akan indah pada waktunya Tuhan itu pemuli Itu semua akan kembali Kembali itu Atau kembalikan Dengan cara yang lain Tuhan tidak pernah berhutang Sama orang-orang yang setia Terimalah dulu Kekuatan hari ini Lalu terimalah Damai sejahtera Nanti Ketika Anda Keluar dari masalah itu Apapun yang hilang Niscaya Tuhan kembalikan Apapun yang patah Tuhan akan sambung kembali Tidak akan dibiarkan Bulu itu patah Tergulai Selama-lamanya Lingkupi aku Tuhan Dengan saya Buka telinga rohani kami Kami pegang telinga jasmani kami Sebagai langkah iman Untuk percaya dan minta Bukakan telinga rohani kami Ya Tuhan Untuk kami bisa mendengar suaramu Ketika dalam badai Terutama saat kami Dalam tekanan dan persoalan Dalam ketidakpastian Ketidaktentuan Kami mau Mata kami 18 kali tertuju ke Tuhan Dalam 11 Ayat Di depan Kami ingin sekali ya Tuhan Mendengar suaramu 7 kali Bahkan 70 kali 7 Sampai kemenangan Itu kau berikan Terima kasih Tuhan Tangan boleh diturunkan Saya merasakan seperti Ada rumah tangga Yang seperti kapal pecah Kembali menjadi adem Dan sejuk lagi Kena roh jahat Yang menguasai ABG-mu Yang menguasai remaja Di rumah anda Sudah pergi Meninggalkan dia Nampaknya seperti Anak muda itu Di rumahmu Orang tua Yang mendengarkan ini Ada seorang anak muda Yang membuat rumah Seperti kapal pecah Tiba-tiba Pemberontakannya Luar biasa Di luar kepala Orang tua tidak Mengerti mengapa Mereka sudah jadi orang tua Sebaik-baiknya Kejintaan saya mengatakan Dalam karungnya Membeda-medakan roh Bahwa roh jahat Yang mengganggu rumah tangga Dan memang anak muda itu Lemah imannya Dan dia diganggu Dia gak sakit Jiwa Gak seperti orang tidak waras Cuma jadi orang yang berani Orang yang seperti Tidak pernah dididik Oleh orang tuanya Seperti memberontak Luar biasa Tapi sejak hari ini Saya mengatakannya Roja sudah pergi Meninggalkan dia Anak muda itu Tidak lagi diganggu Oleh roh setan Yang tidak kelihatan Orang tua Bingung Kira-nya anaknya ini Kok jadi begini Bukan Anak anda pun Yang adalah korban Sekarang Aku ucapkan dalam nama Yesus Ketenangan Dalam rumah tangga Yang seperti pecah itu Rumah tangga ini Kembali tenang Tuhan sayang Tuhan sayang Anak anda Hampir umur 18 Satu tahun setengah Hampir dua Rumah anda Sudah tidak seperti saudara Mulai hari ini Meraka dan kuasanya Sudah pergi Meninggalkan jauh-jauh Anak remaja anda Berubah tiba-tiba Dan menjadi orang Yang mau diajak Tuhan I feel the anointing Of the Holy Spirit Saya mau berdoa Untuk mental illnesses Untuk orang-orang Yang mengalami Masalah dengan mental Penyakit-penyakit Psikologi Penyakit-penyakit jiwa Tidak tentu gila Apapun yang anda alami Misalnya Suatu Seperti depresi Bipolar dan sebagainya Sebutkan di hadapan Tuhan Mari sekarang Letakkan aja tanganmu Di dadamu Kalau itu yang anda alami Aku tengking di dalam Nama Yesus termasuk Sampai ujungnya Roh bunuh diri Aku patahkan di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Darah Yesus membasu I speak healing in Jesus name Sembukan Tuhan Mulai hari ini Go And live in your healing Pergilah Dan Jadilah sembuh Dalam nama Yesus Join Atau Wrist Apa ini Pergelangan tangan Pergelangan kaki Sendi-sendi Daripada seseorang Yang begitu sakit Dikiranya dia encok-encok Ini apa Dipijit-pijitin terus Pergi minta Minta pijit lagi Minta pijit lagi Percuma Karena sebenarnya Yang anda alami itu Auto-imun Cuman anda gak tau Anda gak tau Gak menyadari itu Bahkan gak tau Apa itu auto-imun Tapi sebenarnya Anda yang alami itu Di dalam nama Yesus Anda tetap harus ke dokter Saya bukan dokter Semua akan diverifikasi Oleh orang yang memang Berwenang di bidangnya Tapi sayangnya Bernubuat marifat Bahwa ada orang Yang kena auto-imun Dan kejalanya sekarang Sakitnya luar biasa Mulai bengkak-bengkak Di pergelangan Khususnya di pergelangan Tangan kanan kirinya sekarang Dan sampai ke semua Sendi-sendinya Aku tengking auto-imun Untuk pergi Anda tetap ke dokter Nanti diverifikasi Divalidasi Kesembuhan anda itu Bahkan nyata Berkata sudah tidak Temukan ini dan itu Di dalam tubuhmu Dalam nama Yesus Auto-imun Pergi Di dalam nama Yesus Ku sebu kau Dengan kuasa Kesembuhan Tuhan Dari kalvari Pilu Yesus menyembuhkan Ulurkan tangan Saya mau doa Untuk setiap orang Yang memasukkan Permohonan doa Lewat live chat Sebab ini adalah Komunikasi dengan Tuhan Bukan hanya dengan kami Dalam nama Yesus Apa berkati ya Tuhan Yesus Setiap orang yang saat ini Ya Tuhan Yesus Baik dalam kolom Komentar secara gak langsung Atau live chat Yang langsung sekarang Ya Tuhan Yesus Di jawab oleh tim kami Dalam nama Yesus Aku kirimkan kuasa Dari tempat yang maha tinggi Dengan iman Lewat koneksi ini Ya Tuhan Yesus Kuasa roh kudus mengalir Menyembuhkan yang sakit Membebaskan yang terbelanggu Dengar doa ya Tuhan Yesus Umatmu Bukakan pintu Bagi mereka Yang membuka Ingin terbuka jalannya Dalam nama Yesus Haleluya Amen Bapak Allah putra Allah roh kudus Allah yang menunggangi Segala badai Dan kakinya di atas Semua awan-awan Terimalah berkat Dan terimalah keberanian Dalam nama Yesus Haleluya Amen Terimalah berkat Terimalah berkat Terima kasih.